Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat semua selamat datang kembali di channel Alpharmac ya jadi disini saya akan menunjukkan sedikit tutorial yang semoga saja nanti bakalan bermanfaat nih buat kalian Oke tutorial tentang apa kali ini kita akan mereset ulang aplikasi Android temennya jadi aplikasi Android yang tadinya sudah kita pakai sudah sering kita pakai kemudian tiba-tiba nge-stack suka error gitu atau sering nge-lag nah kita bisa menjadikannya menjadi produk awalnya temennya jadi pertama kali kita download itu hasilnya seperti itu jadi kita enggak perlu uninstall kemudian download lagi itu enggak perlu temen-temen ya kita hanya perlu untuk menghapus data-datanya saja agar menjadi setelan pabriknya oke oke teman-teman disini saya pengen mengaplikasikan nya atau mengimplementasikan nya di aplikasi Tinder saya ya di sini saya buka dulu aplikasi Tinder nya nah disini saya masih login ya temen-temen ya kalau saya nonaktifkan atau kok saya nonaktifkan kalau saya menyetelnya menjadi tampilan awal lagi berarti saya nanti berhasil lihat temen-temen ya caranya cukup gampang kita buka lagi di sini tinggal klik tahan klik info aplikasi Scroll kebawah kemudian di sini ada uninstall habis data ya bisa kalian lihat dan disini paksa berhenti tingga bisa atau enggak bisa diklik karena kita enggak sedang membuka aplikasinya tapi di sini saya akan mengklik hapus data teman-teman ya klik hapus data nah disini ada bersihkan C saja atau kita bisa menghapus semua datanya temen-temen ya jadi di tutorial kali ini kan judulnya untuk menghapus semua datanya agar menjadi setelan apri setelan pabrik atau setelan pertama kali kita download Oke kita klik hapus semua data aja biar menjadi awal lagi klik hapus oke di sini sudah terhapus kayaknya tinggal kita buka aja lagi aplikasinya dan otomatis kembali lagi temen-temen ya cari jadi caranya itu cukup simpel sekali kalian bisa lihat tutorialnya lagi nanti dan seperti biasa kalau mungkin kalau kalian yang pengen dibikin tutorial kalian bisa komen aja di bawah atau mungkin kalian yang masih bingung dengan tutorial ini kalian bisa juga tanya di bawah Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial tutorial kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video below you